Jadi kalau kemudian itu yang ditanya bagaimana orang bekerja, ini nanti akan masuk pada zakat uang, zakat uang adanya. Jadi dari tadi itu, kalau mau dirinci satu-satu, binatang ternak, sapi, untas, sapi, kambing, ini masuk binatang ternak yang disuruh zakat, kedua hasil bumi, dua doang, tanaman dan tumbuhan, tanaman ada aturannya, buah-buahan, tanaman dan buah-buahan. Tanaman ini maksudnya makanan pokok, yang dimaksud tanaman itu makan pokok, buah-buahan maksudnya yang bisa diawetkan, cuma dua, kurma sama anggur, itu saja. Kemudian barang berharga, barang berharga artinya emas perak, di dalamnya ada uang, begitu. Nanti ada zakat uang, yang kayak tadi Bapak maksud, orang hasilnya 10 juta, lalu kebutuhannya 5 juta, yang 5 juta disimpan, ditabung, 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 begitu barangkali maksud pertanyaannya. Iya, itu nanti bakal zakat. Namanya masuk kategori zakat emas. Zakat emas, zakat harta yang berharga. Nanti kita bakal bedahan di depan, yang disebut asman, zakat benda-benda mulia. Kenapa begitu? Yang disebutin barang berharga dalam Islam cuma dua. Emas dan perak. Emas dan perak ini, diantara fungsinya alat penukar dalam jual beli. Ketika dihadapkan Islam, muncul sekitar abad ke-7 Masehi. Islam muncul. Abad ke-6 Masehi. Islam muncul dihadapkan oleh dua negara adidaya. Romawi dan Persia. Romawi menggunakan mata uang emas. Yang disebut dinar. Romawi emas. Atau disebut dinar. Dan Persia. Menggunakan mata uang dirham. Yang bersumber dari perak. Jadi ada emas. Ada perak. Romawi emas. Mata uang asalnya namanya dinar. Dan Persia perak. Namanya dirham. Dirham. Maka dulu jual belinya menggunakan emas. Emas sebagai alat beli. Duitnya emas langsung. Dan duitnya perak langsung. Dulu begitu. Setelah Perang Dunia Kedua muncul lembaga moneter Maka tidak boleh emas beredar di pasaran. Perak beredar di tangan sembarang orang. Maka harus diganti dengan kertas Yang bernilai emas Atau bernilai perak. Itu yang disebut uang. Maka bila kita kemudian satu negara Mau Mencetak uang Kayak kita punya negeri Namanya Peruri Dari BI sebagai lembaga percetakan uang Tidak boleh mencetak uang Tanpa backingan Emas Ada berapa emasnya Baru boleh uang itu dibuat Begitu Maka karena itu Yang ditanya tadi Uang yang dikumpulin biar kita punya seribu Sama dengan punya emas Seharga seribu Maka punya uang yang tadi Bahasa kasarnya kita nyimpen uang terus Memenuhi satu nisab Maka ada zakat Namanya disebut Zakat uang Yang asli dulunya Zakat emas Namun rupiah Sebagai standar bukan dari emas Rupiah Bahasa Ini saya lupa nama negara asalnya Harus kami buka kembali Dari mana ini bahasa rupiah Dalam bahasa Indonesia Artinya Perak Itu rupiah Bukan diambil dari kata-kata rupiah Yang ada di India Bukan Tapi rupiah ini Satu bahasa Kami harus lihat dulu Lupa Ini asalnya kata rupiah Ini dalam bahasa kitanya Perak Maka harganya murah Dulu Belanda makanya golden Golden Mas Mas Begitu Mas Jenih juga mas Dinar Yang mahal dinar Paling mahal Karena itu Dari pertanyaan itu Apakah Uang itu wajib zakat Kira-kira begitu Maka Jawabannya Ya Wajib zakat Bila memenuhi Dua unsur Yang pertama Nisob Dua Haul Berapa nisobnya Berapa haulnya Kami tidak tertarik Menjawab sekarang Sebab nanti Bakal diterangin lagi Begitu Ini karena baru Pembukaan Kedepan bakal diterangin Semuanya Satu demi satu Saya hanya menjawab Apakah uang itu Wajib zakat Saya jawab Ya Asal Memenuhi Haul Dan nisob Dari uang kita itu Nanti Haulnya berapa Kapan Nisobnya kapan Berapa nisobnya Nanti di depan Pertemuan mendatang Sesudah kita membahas Zakat Apa namanya Tanaman Dan buah-buahan Baru kemudian Kita bakal membedah Zakat emas perak Yang di dalam Bakal kita Bedah Tentang zakat Uang Kurang lebih demikian Wallah Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah